Daun sirih Di beberapa daerah Indonesia, terdapat tradisi mengunyah daun sirih beserta biji pinang. Tradisi ini bertujuan untuk menyehatkan mulut dan gigi serta sistem pencernaan. Tak hanya itu, manfaat daun sirih juga bisa dirasakan oleh wanita, terutama terkait masalah keputihan. Pahnerbal satu ini bahkan sering warawiri menghiasi beragam promosi sabun penghilang keputihan. Manfaat daun sirih dikutip dari laman Kementerian Kesehatan. Daun sirih mengandung sejajat bermanfaat bagi tubuh, seperti protein, iodine, sodium, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2. Daun sirih juga mengandung asam nikotinat, flavonoid, fenol, tanin, saponin, polifenolat, dan minyak asiri. Di Indonesia terdapat dua macam daun sirih yang banyak dijumpai, yakni daun sirih hijau dan daun sirih merah. Di bawah ini adalah beberapa manfaat daun sirih hijau dan daun sirih merah. Manfaat yang pertama, menjaga kesehatan mulut dan gigi Manfaat daun sirih pertama, yakni menjaga kesehatan mulut dan gigi, daun sirih memiliki sifat antimikroba yang membantu mengatasi bakteri yang tertinggal di mulut. Oleh karena itu, sejak dulu daun sirih sudah digunakan untuk menjaga gigi. Biasanya, orang tua memanfaatkannya dengan cara mengunyahnya. Manfaat yang kedua, menyehatkan saluran pencernaan. Kandungan dalam daun sirih dapat meningkatkan metabolisme, sehingga merangsang kerja usus untuk menyerap nutrisi dan vitamin penting bagi tubuh. Bukan sebatas itu, daun sirih juga bisa menjadi obat herbal untuk mengatasi sembelit. Air rebusan dari daun ini dapat membantu melancarkan buang air besar. Manfaat yang ketiga, menyembuhkan luka. Daun sirih, terutama sirih merah, memiliki kandungan saponin yang bersifat antiseptik. Senyawa ini amat penting dalam proses penyembuhan luka. Selain saponin, daun sirih merah mengandung tanin. Tanin sendiri berfungsi membentuk kolagen, sehingga luka lebih cepat tertutup. Manfaat yang keempat, mencegah infeksi bateri. Manfaat yang keempat, mencegah infeksi bakteri. Daun sirih mengandung venol dan flavonoid. Dua senyawa yang berfungsi mencegah risiko infeksi. Oleh karena itu, manfaat daun sirih selanjutnya adalah mencegah infeksi karena bakteri. Bahkan, tanaman herbal ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri staphylococcus, penyebab berbagai penyakit, termasuk infeksi kulit. Manfaat yang kelima, mencegah kenaikan gula darah. Kenaikan kadar gula dalam darah dapat bereksiko pada penyakit metabolisme kronis, diabetes mellitus. Apabila tidak segera diatasi, penyakit ini dapat membahayakan nyawa penderitanya. Masih menurut Kementerian Kesehatan, mengkonsumsi air pusan daun sirih membantu mencegah kenaikan gula darah yang berakibat pada diabetes. Selain itu, konsumsi daun sirih juga membantu menjaga sistem kegembalan tubuh tetap utuh. Manfaat yang ke-6, menurunkan kolesterol Dilansir dari laman kompas.com, daun sirih membantu menurunkan low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat. Terlalu banyak kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah, sehingga berisiko pada penyakit jantung dan stroke. Sejumlah studi menemukan bahwa manfaat daun sirih dapat membantu menurunkan level kolesterol total, terligi serida, dan LDL. Bukan hanya itu, daun sirih juga membantu meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL atau kolesterol baik. Manfaat yang ke-7, mengatasi keputihan Manfaat daun sirih lainnya, yang membantu mengatasi keputihan pada wanita, membasuh area luar kewanitaan dengan rebusan daun sirih, membantu membunuh kuman, karena kandungan antiseptiknya. Namun untuk kasus keputihan parah, menggunakan rebusan daun sirih saja tidak akan cukup. Khusus keputihan parah, pasien membutuhkan pengobatan dari tenaga medis dengan menggunakan antibiotik. Demikian beberapa manfaat ataupun khasiat daun sirih merah dan daun sirih hijau, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!